Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah di video kali ini saya mau buat bolu kukus gula merah hanya diaduk-aduk matang mekar dengan sempurna kalau mau tahu cara buatnya nonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan panci lalu masukkan 1 kg gula aren atau gula jawa setelah itu masukkan 1 liter air putih lalu masak menggunakan api sedang aduk-aduk terus sampai gula larut dan mendidih setelah gula larut dan mendidih seperti ini kemudian angkat lalu kemudian biarkan dulu sampai dingin ya teman-teman selanjutnya siapkan satu buah wadah lalu masukkan 8 kuning telur suhu ruang 200 gram gula pasir setara dengan 14 sendok makan 1 sendok teh panili bubuk bisa diganti dengan setengah sendok makan panili cair lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini masukkan 1 kg tepung terigu protein sedang dimasukkan secara bergantian dengan air gula merah yang sudah dingin kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata selamat menikmati selamat menikmati setelah seluruh tepung terigu air gula merah masuk dan tercampur rata seperti ini selanjutnya masukkan 2 sendok teh baking powder 2 sendok teh soda kue lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata seperti ini masukkan 400 ml minyak goreng atau minyak sayur kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata saat mengaduk seperti ini pastikan semua bahan tercampur dengan rata karena kalau ada cairan yang mengendap di dasar adonan bolunya bisa jadi bantat jadi pastikan semua bahan tercampur dengan rata selanjutnya siapkan cetakan lalu alasi dengan paper cup setelah itu masukkan adonan ke dalam cetakan diisi sampai penuh ya teman-teman setelah seluruh cetakan selesai diisi sampai penuh seperti ini lalu adonan ini siap kita kukus dan sebelumnya kukusannya ini sudah dipanasi kemudian masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan air di dalam kukusan jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit dan pastikan airnya benar-benar mendidih ya teman-teman kemudian beri jarak antara satu cetakan dengan cetakan yang lainnya lalu tutup kukusan tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih kemudian kukus sekitar 15 menit menggunakan api paling besar sampai matang saat mengukus tutup kukusan jangan dibuka-buka ya setelah sekitar 15 menit dikukus menggunakan api paling besar ini dia bolu kukus gula merahnya matang mekar dengan sempurna selanjutnya angkat dan keluarkan bolu kukus dari kukusan lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dikukus selamat menikmati nah ini dia bolu kukus gula merahnya sudah jadi bolu kukus gula merah ini buatnya sangat gampang hanya diaduk-aduk matang dan mekar dengan sempurna selain matang dan mekar dengan sempurna teksturnya super duper empuk, super lembut, moist dan manisnya pas ini recommended banget dan wajib dicoba ya teman-teman harus dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share, like, komen, dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih